Saya termasuk belum membaca ya tentang penjelasan dalam Al-Misbah tentang jilbab itu ya. Tapi kalau seandainya itu mengatakan bahwa jilbab itu tidak wajib, itu jelas salah ya. Dan itu sebenarnya, sebenarnya ini proporsinya itu sebenarnya bukan proporsi mufasir. Karena mufasir itu sebenarnya lebih pada memahami fahmah murah dilafat. Bukan sampai menghasilkan sebuah konklusi hukum. Jadi kalau konklusi hukum sampai kesimpulannya itu Al-Wajib, As-Sunnah, Al-Haram, Al-Makruh atau Al-Mubah, yaitu itu sebenarnya proporsinya sudah proporsi fukoha para ahli fikih. Oleh karena itu kalau kita baca dalam tafsir pun ketika mereka membaca, mereka menjelaskan tentang perkara para hukum, mereka merujuk kepada pendapat para fukoha. Nah, contoh misalnya yang saya pernah belajar tadi adalah kitab yang ditulis oleh Dr. Muhammad Aliyah Sobuni. Judulnya apa? Arwa'i ul-bayan fi tafsiri ayatil ahkam. Itu kita beliau, ada beliau kitab tafsir yang lain misalnya Sofatu Tafasir. Tapi khusus yang persoalan hukum, itu Dr. Muhammad Aliyah Sobuni menulis kitab judulnya khusus membahas tentang ayat-ayat ahkam. Arwa'i ul-bayan fi tafsiri ayatil ahkam. Nah, dalam kitab itu, itu membahas ini, membahas tentang khusus ayat-ayat hukum. Dikupas, habis beberapa ini, apa, ikhtilafat. Tapi beliau, atau Dr. Muhammad Aliyah Sobuni ini selalu mengutip, ya misalnya, misalnya ketika menjelaskan tentang Faman syahida minkum syahro faliasum. Lalu kemudian beliau ada judul misalnya Bima tusbatu sahromadhan. Dengan apa Ramadan itu ditetapkan. Nah, beliau mengutip itu pendapat para ulama. Lalu kemudian misalnya, apakah yuk tabar, apakah kemudian diakui ikhtilaful matali, misalnya. Beliau kutip itu, pendapat Al-Hanabilah, Al-Syafi'iyah, Al-Malikiyah, Al-Hanafiyah. Lalu beliau kutip masing-masing pendapat, lalu kemudian di, apa namanya, dijelaskan masing-masing alasannya, baru kemudian kadang beliau melakukan tarjih atas pendapat itu. Kadang-kadang juga tidak melakukan tarjih. Jadi kalau menyampaikan tentang ayat ah, ga'am, ayat tentang hukum, semestinya para fasir atau para ahli tafsir itu kalau dia bukan termasuk ahli fikih, mestinya dia akan merujuk kepada penjelasan para fukuhak. Begitu. Nah, setahu saya, kalau dengan tentang jilbab itu, tidak ada perbedaan kalangan para fukuhak tentang wajibnya mengenakan jilbab. Itu para fukuhak. Nah, oleh karena itu, mestinya ahli tafsir, kalau dia bukan seorang fukuhak, dia harus rendah hati dan tidak malu untuk mengutip pendapat dan menyitir pendapat ahli fikih. Ini para fukuhak. Dan disajikan bagaimana pendapat mereka. Kenapa? Karena fukuhak dalam menjelaskan tentang hukum, dia tidak hanya bersandar pada satu ayat, beberapa ayat, atau ayat-ayat yang lain. Tetapi juga mereka menyandarkan kepada hadis-hadis Nabi. Juga mendasarkan pada Ijma'us Sohabah, atau juga Al-Qiyas. Nah, ini saya kira. Oleh karena itu, kalau merucu tentang pendapat tentang jilbab, hukum tentang jilbab, bukan merucu kepada tafsir, tetapi dalam kitab-kitab fikih. Seperti itu penjelasannya. Meski di dalam kitab fikih, kitab-kitab tafsir kadang juga dijelaskan. Terima kasih telah menonton!